Pertemuan antara pedangdut Ayu Ting Ting dengan Bung Korea, seorang selop Korea asli Jakarta bikin geger fans. Pasalnya janda NG Baskoro Hendarso tersebut kembali mengunggah foto-foto kebersamaannya dengan Bung Korea dalam media sosial Instagram sang pedangdut. Ayu Ting Ting yang masih betas sendiri tanpa pasangan, akhirnya dijodoh-jodohkan dengan Bung Korea. Hal tersebut diketahui dari unggahan Ayu Ting Ting dalam akun Instagram pribadinya, at Ayu Ting Ting 92, Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram Ayu Ting Ting, Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022, Putri Umi Kalsum dan Ayah Ozak tersebut pamerkan foto selfie-nya dengan Bung Korea. Ayu Ting Ting ternyata mengundang Bung Korea sebagai bintang tamu di kanal YouTube Kisyo TV milik sang pedangdut. Maka dari itu, warganet diminta untuk tetap memantau YouTube tersebut. Pasalnya akan tayang kolaborasinya dengan Bung Korea. Selfie Geva! Tunggu keseruan kita di AdKishow TV itu menyenangkan lho. Sampai jumpa lagi terima kasih, terang Ayu Ting Ting melalui caption. Warganet Geger melihat Ayu Ting Ting dan Bung Korea. Sontak saja ramai bentuk perjodohan antara mereka yang bermunculan dalam kolom komentar. Berikut ini tanggapan para warganet. Mereka menyebut, Bung Korea sesuai tipe ayah Tiri Bilkis. Sejak lahir tak pernah dipertemukan dengan sosok ayahnya, Bilkis kini cukup selektif dalam memilihkan suami untuk sang ibu. Hal itu tampak dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Gossip at Lambe Gossip. Saya nanya, bunda boleh punya pacar enggak? Katanya, enggak boleh, bolehnya sama Bilkis doang. Lah terus berarti enggak punya papa dong, beber Ayu Ting Ting mengungkap percakapannya dengan sang putri. Pelantun Sambalado ini pun terus mencecar sang putri agar diizinkan untuk berpacaran. Boleh enggak bunda punya pacar lagi, tanya Ayu Ting Ting. Tak disangka, Bilkis memberi izin sang biduan untuk memiliki pacar lagi. Namun, dengan syarat pacar Ayu Ting Ting haruslah pria Korea yang mirip dengan member boy band terkenal, BTS. Mau papa orang Korea, mirip Suga kalau enggak jin BTS, ujar Bilkis. Dengan terang-terang Edrik Chandra beberkan alasan tadi pilihnya Ayu masuk ke geng lantaran pedangdut itu selalu ditemani oleh Ayah Ojak. Kita punya foto artis, nanti kalian pilih cocok enggak masuk ke menteri ceria kalian, ujar hostnya. Enggak, cocok, kalau Ayu Ting Ting ikut sama kita, bapaknya juga masukkan ikut sama kita, ucap Edrik. Dikutip Hobbs ID melalui kanal Youtube Ainus Variety Show pada Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022. Karena Ayu Ting Ting kalau kemana-mana sama bapaknya, ntar jadi berdua. Karena yang sering pergi sama dia bapaknya, kemana-mana Ayu Ting Ting pergi pasti ada Pak Rojak, ungkapnya. Itulah alasan Edrik Oga ajak gabung Ayu di geng menteri, meskipun ucapannya diselingi guyonan. Berbeda perlakuan ke Ayu Ting Ting, sahabat Melaney Ricardo itu justru lebih welcome jika Nia Ramadhani mau bergabung di geng menteri. Niasi sabahat gue, tegas Melaney. Sepakat dengan pernyataan Melaney, Edrik pun mengiakan jika Nia Ramadhani bergabung dengan geng menteri. Nia sahabat gue, gue juga bisa kalau Nia, ungkap Edrik. Bak tegaskan kembali. Nia Ramadhani ikut. Karena dia mantu orang kaya, tutur Melaney.